Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kali ini saya mau beres-beres warung astagfirullahaladzim super berantakan ini mumpung libur di hari Minggu saya mau beres-beres tempatnya sempit banget guys lihat ini tempatnya sempit udah enggak ada tempat lagi pokoknya guys jadi ya disempil-sempilin ini ini posisi etalase ini kan mereng guys sengaja guys karena ada etalase ini yang ujung situ enggak bisa kesini gesa jadi ini bisa kesini biar ini kayak gas ini beras masuk sempit banget guys ini istri saya juga lagi nyapu asa dulu hal jim sempit banget gas tuh sempit banget sempit banget nya sih bocil sih bilkis purcacis sempit banget ini jalan aja roeng ini udah mentok pintunya enggak apa enggak bisa kebuka pul karena disini ada kardus dan udah enggak ada tempat kardus lagi guys atas juga udah penuh tuh kasih kardus Oke sekarang kita mau beres-beres ini berantakan banget enggak sempat beresin karena apa ya kerjaan sangat banyak banget istri juga repot banget karena ada bayi ada bayi jualan ada apa jualan es juga ini jadi uh super super sibuk banget beres-beres sekarang kita lap-lap aja ini nanti mau saya beresin kita gosok-gosok sampai bersih beresin mungkin karena tiap hari di bahasa inggris nah apa ya banyak ajaan saya bisa bantuin beres-beresnya cuma di hari ini buruk aja pabrik cuma satu minggu di rumah beres-beres ini biarnya ayo semangat kita ikhlas dalam menjalankan segala sesuatu pekerjaan apapun itu kalau kita kita jalani dengan ikhlas pasti hasilnya juga akan memuaskan ya guys karena suami libur jadi dia bisa bantu-bantu beresin warung karena saya juga repot punya bayi jadi Alhamdulillah dan bisa bantu-bantu kalau di hari Sabtu dan Minggu ini lagi bersihin tempat minyak-minyak tepat sabun-sabun nanti dia mau ngerapihin bersihin atas etalase yang seperti ini kan berantakan sekali nanti dia mau dilapakai kanebo supaya terlihat kinclong rapih agar terlihat nyaman ini guys penuh sekali tempatnya karena tempatnya sempit pelan-pelan bos pelan-pelan bos udah itu enggak apa-apa mainannya birokis tuh is mainanmu ini dipakai enggak beresin ah buang aja deh udah sesak nafasnya di dalam sini udah itu plastiknya dikumpulin jadi satu aja ya jangan digunakan nanti susah ya adek pegang ini dek mama mau udah bantuan udah ntar aja saya yang beres-beres ini apa ntar kamu yang rapiin saya ngelap-ngelap aja ini semua ini yang sembilan kamu beresin jampis seperti ini kamu beresin kalau enggak mau bantuin teraya kasih duit mainnya buang eh ini struk-struk masih pakai tempatnya mah simpan dimana itu itu masih itu guna itu ada di sini semua pokoknya ada ini ada kura-kura kosok terus kosok 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 kita turunkan ada kura-kura ada kura-kura di sini nggak kayak di kampung-kampung guys ya nggak ada debu di sini mah sehari aja debunya udah ampun ampun-ampunan guys main-main jangan salah-salah banyak debu sini ini iya masih panas banget nanti ya Hah iya memang masih beres-beres dulu ya nanti merebangin ya kenapa apa ada apa di situ iya 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 resikonya kalau punya warung kayak gini kalau ada tikus guys hancur dagangan dimakanin tikus tikus itu doyan sama minyak minyak kalengan itu eh kalengan botolan itu disikat guys kalau tikus ini sengaja enggak dibuang botol botol apa topresnya ini kali aja ada yang butuh ada yang mau kita kasih gratis yang beli dan kita butuh sendiri ini plastik apa kertas nasi Yes 10045 satu colek abis mah harus cepat guys kalau nggak cepat soalnya banyak kerjaan nggak cuman ini guys sore ini kerjaannya ntar menerbangin layangan guys menerbangin layangan termasuk kerjaan ini belum ada yang mandi atas belum ini lagi membersihin area etalase untuk jajan atasnya semangat 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 ya bersih habis dibersihin dan sudah belum sudah oke ya selamat menikmati perokokan ini guys ini persegaran rupuk ya rupuk sudah dibersihin tempat gas kendalanya tempat yang sepian untuk melihat di belakang tiga-tiga mbak sepengkus ya apalagi sudah gimana ini? selesai belum? berapa menit? berapa menit? berapa menit? ya ini gimana ini? ini mau dikeluarin gak diberesin kardus? tapi bingung juga naroknya dimana ini persampahan yang bilkis juga nyampur ini karung-karung ada mah karung-karung ini rupuk paling desain rupuk kaleng gak apa-apa ya beres ini letak karungin aja ini biar sampai-sampai disitu langsung masukin aja yang ini yang itu yang itu yang itu yang bening panas banget guys nih sampai sini sampai sini sampai sini terima kasih terima kasih ini jam 4 sore guys panasnya udah sempat banget guys semangat ibu ini kalau kerupuk-kerupuk jajaran kayak gini orang nitip guys ya jadi nanti kalau laku baru bayar sesuai lakunya berapa misalnya dari sana harganya berapa jual berapa persenannya berapa gitu guys kayak mainan-mainan ini udah selesai beres-beresnya ngelap-ngelapnya dari tepang sampai dalam tapi ya masih berantakan seenggak-enggaknya sudah bersih guys ya karena kita tujuannya ngilangin debu ini tadi kalau untuk beres-beresnya ini aduh masih bingung mikirin tempatnya guys karena tempatnya ukuran 3 meter 3 kali 2,5 kurang lebih lebarnya 3 panjangnya 2,5 2,5 meter sempit banget guys jadi untuk rumah ini kan ukurannya 6 6 meter lebarnya ke belakangnya 10 meter guys jadi sempit banget guys ya ini oke untuk kegiatan hari ini udah dulu guys ya kita lanjut ke kegiatan berikutnya kita akan anda yang kegiatan lagi entah beres-beres entah apa review apa-apa oke sehari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh